Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustri Ningsi mengaku hingga kini belum menjalin komunikasi dengan bakal calon gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah. Ditekaskannya dia tidak menjalin komunikasi terkait pilgub, baik melalui pertemuan tatap muka atau telepon. Rustri Ningsi menyatakan belum menentukan bakal pasangan calon yang akan didukung. Dia masih menunggu hingga KPU Jawa Tengah menerapkan secara sah pasangan yang akan bertalung dalam ajang pilgub jateng 2013. KPU akan mengumumkan pasangan resmi tanggal 9. Saya pikir ini bagian dari menyemangati rakyat Jawa Tengah saja. Jadi begini, apa yang ada yang mendekati antara ketiga pasangan? Silah durahmi saya pikir harus tetap baik ya. Silah durahmi komunikasi politik dengan siapapun termasuk dengan seluruh rakyat Jawa Tengah. Komunikasi politik yang penuh kesantunan. Selain kesantunan apa? Jadi antara ketiga ini sudah ada yang meramat lah. Tidak ada yang khusus saya pikir ya. Semuanya baik selama. Buk, komunikasi secara langsung sudah ada Buk bertemu gitu dengan salah satu pasangan? Tidak ya. Dalam konteks pilgub tidak. Jadi sejauh ini komunikasi melalui telepon gitu ya? Tidak juga, tidak. Belum ada. Seperti diketahui, Rus Triniksih gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Terkait hal tersebut, banyak kader pendukung Rus Triniksih yang kecewa hingga berpotensi mengurangi kekuatan PDI Perjuangan dalam memenangkan pasangan Ganjar Heru. Megananda, TVB, Semarang.